Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut disarat dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Biyolali terhadap simpatisan Genjar Mahfud. Otor kita bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sejen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganayaan terhadap simpatisannya pada minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan penyataan Hasto, terlebih politisi PDP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi berada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan kenal potbrong yang mengganggu ketatiban sehingga memicu penganayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasehati para pendukungnya, supaya bisa menjadi kesopanan dan tetak ramah saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai periswa penganayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari tipe pemenangan nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kononologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang berada di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Weweko, Wulang Widodo. Mantan palima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga penyataan Letkol Weweko disampaikan, sosial dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut Andika berujar seharusnya ketetangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol Weweko secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KAHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolari. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC, BDIP, Boyolari, Mas Sosotio. Yaitu adanya klaim yang ternyata, klaim penyebab atau kronologi, yang ternyata begitu sudah penjelasan dari korban, minimal dari dua orang, yaitu Selamat Andono dengan Diva, Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolari. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara dua pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksipun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar, dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC, Kedepi Boyolari, juga menyatakan hal yang salah. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan, di mana para anggota yang sedang... Dukungan terhadap TNI muncul sosial insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke Markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu yang terakhirnya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap periswa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisikan yang ditimbulkan dari kenal Pond Brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Lebih konvoy tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini, periswa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Jawa Pres nomor 2 Gibran Raka Buming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Gajar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan kenal Pond Brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi car free night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, Putra Sulung Jokowi juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagai mana diketahui, sebanyak tujuh relawan pasangan Capres-Cawapres nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengroyokan itu terjadi di depan markas kompi Bionif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemarikan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. Lima orang menjalani rawat jalan dan dua lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di rumah sakit Pandan Arang Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat mengeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun, Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Supianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maru, Lisi Manjun, tak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu gak ada. Jadi itu cerita lewat aja dia berhenti dikukul gitu aja, tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya, karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, gak ada ini. Kalau dari korban gak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik, agar menjadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai pengetahuan, karena ada pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya, itu semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Juga jangan. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama capres nomor urut dua Prabowo Subianto ikut disarat dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Biyolali terhadap simpatisan Genjar Mafut. Otor kita bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganayaan terhadap simpatisannya pada minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan penyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi berada provokatif. Lebih, kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan kenal potbrong yang mengganggu ketatiban sehingga memicu penganayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasehati para pendukungnya supaya bisa menjadi kesopanan dan tetak ramah saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai periswa penganayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud